Intro Mantan drummer BIP, Jaga Hadi, ditangkap satres narkotika Polres Metro Jakarta Utara. Musisi yang beralih profesi menjadi disjoki ini ditangkap di sebuah hotel di kawasan Jakarta Utara bersama seorang temannya, M.Y., atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Dari keduanya, polisi menyita 0,34 gram sabu serta dua telepon seluler. Jakam mengaku menjadi pecandu sabu sejak 2002 dan sempat berhenti. Namun kembali menggunakan barang haram tersebut sejak dua bulan lalu. Untuk masyarakat, saya sebagai musisi mau menyampaikan maaf sebesar-besarnya dan saya tidak akan menggunakan lagi. Apalagi teman-teman juga yang masih menggunakan, tolonglah berhenti. Ini tidak baik dan untuk sehatan juga tidak baik. Setelah dilakukan interogasi, diakui bahwa benar barang tersebut didapatkan informasinya bahwa TSK M.Y. sedang menunggu TSK J.H. untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu. Lalu dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap kedua TSK dan ditemukan barang bukti jenis sabunya. Akibat perbuatannya, Jakahadi dan M.Y. dikenakan beberapa pasal tentang narkotika dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.